Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alviandi saat ini tidak lagi menyandang status sebagai tersangka. Pencabutan status ini selesai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta maaf pada TNI atas OTT yang dilakukan pada selasa 25 Juli 2023 lalu. Komandan Pusat Polisi Militar atau dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menjelaskan bahwa saat ini proses hukum Henry dan juga Korsmin Kabar Sarnas RI yakni Afri Budi Cahyanto atas dugaan kasus korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan masih berjalan. Dan Puspom TNI menyebut kasus kedua anggota TNI ini baru akan masuk ke tahap penyidikan dugaan kasus korupsi. Ia juga menuturkan status tersangka Henry dan Afri secara militer masih dalam tahap proses. Agung Handoko pun berjanji kasus dugaan swap yang menjerat Henry Alviandi akan diusut secara transparan. Ia berjanji kasus ini akan diselesaikan dan tidak ada celah atau impunitas bagi prajurit TNI yang melakukan tindak korupsi. Agung menyebut penanganan perkara Henry Alviandi dan satu bawahannya sudah dibicarakan dengan KPK dalam audiensi di Gedung Merah Putih. Menurut Agung, KPK dan Puspom TNI telah bersepakat pemberantas korupsi bersama-sama. Dan ia pun meminta TNI dan KPK tidak dipandang bergesekan dan membuat celah-celah yang bisa dimanfaatkan para pelaku korupsi. Adapun sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alviandi sebagai tersangka kasus dugaan swap sejumlah proyek pengadaan di Basarnas pada tahun 2021 hingga 2023. Diketahui saat ini KPK telah menyerahkan penahanan Henry kepada Puspom TNI, sedangkan pengusutan kasusnya ditangani tim gabungan penyidik KPK dan Puspom TNI. Selain Henry, KPK juga menetapkan empat tersangka lain yakni anggota TNI Angkatan Udara sekaligus Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol ADM Afribudi Cahyanto, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati yakni Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama yakni Roni Aidil. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Cateng.